Abang-abang, adik-adik, ibu-ibu, bapak-bapak yang jauh mendekat, yang dekat merapat. Sudah subscribe belum? Subscribe dulu. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat. Walafiat ya, amin amin ya rabbala amin. Nah, saya ingin ucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah setia mendukung channel saya dengan cara like, komen, subscribe, dan juga share. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung dan baru kenal dengan channel ini, mohon bantuannya untuk subscribe dan juga silakan di-like video ini dan juga silakan di-share atau bagikan video ini ke teman-teman lainnya supaya saya terus-terus bisa bersemangat untuk memberikan informasi-informasi yang tentunya bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Nah, pada channel ini kita akan membahas seputar YouTube, bagaimana cara menjadi YouTuber pemula, cara menaikkan subscriber, menambah jam tayang, dan lain sebagainya. Dan juga kita akan membahas beberapa informasi terkait aplikasi penghasil uang yang tentunya ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Oke, jadi pada video kali ini kita akan membahas kembali berita yang sedang viralnya di media sosial yaitu terkait pinjaman online yang ilegal dan juga yang terdaftar resmi di otoritas jasa keuangan. Nah, apa manfaatnya bagi teman-teman semua untuk mengetahui aplikasi mana saja yang terdaftar resmi di otoritas jasa keuangan atau OJK ini yang manfaatnya itu adalah jika Anda menggunakan aplikasi yang resmi terdaftar tersebut ketika suatu hari Anda memiliki permasalahan dengan aplikasi yang terdaftar tersebut Anda bisa mengadukan ke otoritas jasa keuangan sehingga permasalahan Anda ini bisa diselesaikan oleh pengawas yaitu selaku pengawasnya OJK ini tetapi kalau Anda menggunakan aplikasi yang tidak terdaftar atau ilegal di otoritas jasa keuangan tentu jika teman-teman mendapatkan suatu permasalahan seperti penagihan yang tidak sesuai dengan aturannya dan lain sebagainya maka pemerintah atau otoritas jasa keuangan ini berlepas diri dari kewajibannya untuk melindungi teman-teman semua yang menggunakan aplikasi ilegal atau tidak resmi dari otoritas jasa keuangan nah ada sekitar 107 aplikasi yang masih terdaftar secara resmi di otoritas jasa keuangan ya ini berita ini saya terima dari surat kabar online dari detik news atau detik.com dimana data terakhir diambil dari perseptember 2021 dan berita ini baru diterbitkan sekitar 4 hari yang lalu ya nah beberapa hari kemarin atau di video sebelumnya saya sudah memberikan informasi terkait 7 aplikasi yang sudah lagi tidak terdaftar di otoritas jasa keuangan silahkan cek saja scroll di video saya sebelumnya oke teman-teman kita akan membahas satu per satu dari 107 aplikasi apa saja yang masih terdaftar resmi ya aplikasi pinjaman online mana saja yang masih terdaftar resmi jadi bagi teman-teman yang ingin mengetahui informasinya mohon disimak sampai dengan habis mulai yang pertama yaitu adalah aplikasi Dana Mas dengan PT Pasar Dana Pinjaman kemudian yang kedua yaitu adalah Investree dengan nama PT yaitu PT Investree Radika Jaya kemudian aplikasi yang ketiga Amarta dengan nama PT Amarta Mikro Fintech kemudian yang keempat Dompet Kilat PT Indofintech kelima Kimo atau PT Kreatif Mobil Adventure kemudian yang keenam Toko Modal PT Toko Modal Mitra Usaha kemudian aplikasi uang teman PT Digital Alpha Indonesia Modalku PT Mitra Usaha Indonesia Group kemudian selanjutnya Kita Kilat PT Pendanaan Teknologi Nusa kemudian yang ke-10 Kredit Pintar itu PT Kredit Pintar Indonesia ke-11 Mau Cash PT Astra Well Lab Digital Arta yang ke-12 itu adalah aplikasi Finmas PT Oriente Mas Sejahtera yang ke-13 Klik A PT Aman Cermat Cepat kemudian yang ke-12 Akseleran PT Akseleran Keuangan Inklusif Amanah ID at PT Amanah Fintech Syariah Pinjaman Go Dana Pinjaman Inklusif Koin P2P PT Lunaria Anwa Teknologi 18 Pohon Dana PT Pohon Dana Indonesia 19 Mekar PT Mekar Invest Tamas Sampurna kemudian yang ke-20 ada kami PT Pembiayaan Digital Indonesia Extra Capital Fintech PT Extra Capital Fintech Kredit Pro PT 3D Digi Fin kemudian 23 Fintag ya dengan nama PT Vintegra Hamindo Indonesia 24 Rupiah Cepat PT Kredit Utama Fintech Indonesia ke-25 Kraudu ya PT Mediator Komunitas Indonesia 26 Indonesia Indodana PT Arta Dana Teknologi 27 Julo PT Julo Teknologi Finansial 28 Pinjam Win-Win PT Progo Puncak Group ke-28 Dana Rupiah PT Layanan Keuangan Berbagi 30 Taralit 31 Pinjam Modal ya kita sebutkan aja nama aplikasinya kemudian yang ke-32 Alami ke-33 Awan Tunai 34 Dana Kini 35 Singa 36 Dana Merdeka 37 Easy Cash 38 Pinjam Yuk 39 Fin Plus kemudian 40 Uang Mi 41 Pinjam Duit 42 Dana Syariah 43 Batumbu 44 Cash Cepat 45 Klik UMKM 46 Pinjam Gampang 47 Cicil kemudian selanjutnya Lumbung Dana 360 Kredi Pinjol kemudian kita akan lanjut ke aplikasi yang selanjutnya ya yang ke-40 yang ke-50 Dana Pala 51 Kredi Indonesia 52 Pintek ya PKP 53 Modal Rakyat 54 Solusiku kemudian aplikasi Cairin kemudian aplikasi terus 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 IK TRUST EQ 57 Klik Kami kemudian 58 Duhas Syariah Infoila 60 Sandars One Stop Solution Dana Bagus kemudian Uku Kredito kemudian Ada Pundi Shopee Payletter kemudian Modal Nasional Komunal Restok ID kemudian yang selanjutnya Tanifu Tanifun ya Ringan kemudian Avanti Avanti ya kemudian yang ke-72 Gra Dana kemudian 73 Dana Cita kemudian Iki Modal kemudian Ivoji kemudian Indovan ID kemudian E-Grow kemudian Dana ID kemudian Dumi 80 saham Sikam kemudian 81 Kazua ID kemudian 82 Doeku kemudian Aktifaku kemudian Dana In ya Jembatan Emas Tunai Kita kemudian Cash Wagon Findaya kemudian Credit Fast kemudian Crowdy kemudian Dana Bijak ya 92 Kawan Cicil kemudian 93 Kredit Cepat 94 Sama Kita 95 Asetku 96 Dana Fix kemudian 97 Gandeng Tangan 98 Edufun Edufun ya atau bacanya Edufun bahasa Inggrisnya ya kemudian 99 Uatas Uatas ya dengan PT Plus Ultra Abadi 100 Bantu Saku 101 Klik Cair 102 Ada Modal 103 Ethis 104 Kapital Bus Kapital Bus kemudian 105 Papi Tupi Syariah 106 Samir dan 107 Indosaku Nah Itu 170 107 Aplikasi Yang Masih Terdaftar Secara Resmi Di Otoritas Jasa Keuangan Sehingga Ketika Teman-teman Semua Menggunakan Aplikasi Yang Masih Terdaftar Secara Resmi Di Otoritas Keuangan Ketika Nanti Misalnya Anda Keluhan Kemudian Ada Laporan Dari Anda Semua Anda Bisa Langsung Mengajukan Permintaan Perlindungan Hukum Kepada Otoritas Keuangan Yang Disini Selaku Lembaga Pengawas Untuk Fintech Fintech Atau Pinjaman Online Yang Berbasis Aplikasi Tersebut Nah Dari 107 Tadi Teman-teman Bisa Cek Sendiri Di Video Saya Sebelumnya Saya Sudah Memberikan Informasi Terkait 3 Cara Mengecek Apakah Aplikasi Pinjol Ini Masih Terdaftar Atau Tidak Di Otoritas Keuangan Bisa Melalui Websitenya Website OJK.go.id Kemudian Yang Kedua Bisa Melalui Nomor Telepon Di 157 Atau Ke Email Ya Di Email Sudah Saya Sebutkan Di Video Sebelumnya Kemudian Yang Ketiga Itu Bisa Melalui Pesan Whatsapp Ya Di Nomor 08 157 157 157 Teman-teman Tinggal Masukkan Ya Di Klik Chat Whatsapp Itu Tinggal Sebutkan Saja Nama Aplikasinya Disitu Langsung Akan Dibalas Oleh Bot Ya Apakah Aplikasi Tersebut Masih Teraftar Atau Tidak Di Otoritas Keuangan Ya Jadi Ini Saja Informasi Kita Pada Kali Ini Semoga Bermanfaat Bagi Teman-teman Semua Silahkan Diklik Tombol Like Jika Teman-teman Semua Menyukai Video Ini Dan Silahkan Dishare Pada Teman-teman Lainnya Baik Melalui Facebook Whatsapp Instagram Telegram Supaya Teman-teman Lainnya Tidak Terjerat Atau Tidak Tertipu Oleh Pinjaman Online Yang Ilegal Atau Tidak Resmi Teraftar Di OJK Atau Otoritas Desa Keuangan Kemudian Teman-teman Yang Belum Subscribe Mohon Bantu Untuk Subscribe Karena Subscribe Itu Gratis Dan Silahkan Di Aktifkan Lonceng Notifikasinya Nah Itu Video Kita Pada Hari Ini Kurang Lebih Saya Mohon Maaf Saya Ucapkan Terima Kasih Yang Sudah Like Comment Subscribe Dan Share Dan Tetap Patuhi Protokol Kesehatan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh